Sementara itu pemirsa dua kelompok pelajar di kota Serang terlibat aksi tawuran. Akibatnya satu orang dilarikan meninggal lantaran mengalami luka sabetan senjata tajam. Aksi tawuran yang melibatkan dua kelompok pelajar kembali terjadi di kota Serang, Banten. Akhirnya satu orang dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami tiga luka sabetan senjata tajam. Bahkan luka di bagian punggung korban menembus hingga ke paru-paru. Saat sampai di rumah sakit, korban dalam kondisi tidak sadar. Setelah mendapatkan perawatan intensif, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka yang dialami. Diketahui aksi tawuran ini terjadi di Jalan Bayangkara di depan kantor Kelurahan Sumber Pecung. Sempat beredar video terdengar suara keras seperti ledakan dari kembang api. Sebelum aksi tawuran, terjadi ada mulut antar kedua kelompok pelajar. Dari Serang, Banten, Mahesa Priyan di Ainews melaporkan.